Sidang lanjutan dugaan dana fiktif oleh Kades Lidung Sarolangun terus bergulir di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Agenda kali ini Jaksa menghadirkan 4 orang saksi yang merupakan perangkat desa. Sidang lanjutan kasus dugaan dana fiktif desa Lidung Sarolangun kembali digelar. Dalam sidang kali ini Jaksa menghadirkan 4 orang saksi dari perangkat desa yakni Hairin, Ahmad, Subahan, dan Nur Hidayat. Dalam keterangan Ahmad, selaku Bendahara Desa menjelaskan tentang proyek jalan beton sepanjang 480 meter. Dana sebesar 119 juta rupiah yang berasal dari APBDES yang sudah diserap hampir 100 persen. Dalam proses pencairan oleh Bendahara disaksikan oleh Terdakwa Herman ditarik sebanyak dua kali dan yang ketiga kali disaksikan oleh Hairin lalu diserahkan ke Terdakwa Herman selaku kepala desa waktu itu. Dalam hal ini Hairin selaku penanggung jawab proyek jalan beton tersebut pada waktu itu mengaku diancam oleh Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Herman. Uang tersebut dimaksudkan sebagai uang pengganti Herman yang sudah terpakai terlebih dahulu. Melalui penasihat hukum Terdakwa Andrian Effendi membantai kesaksian Hairin. Tidak benar ada pengancaman pada waktu itu banyak saksi di lokasi. Namun sangat disesali, Hairin penggunaan anggaran tersebut lalu diserahkan ke orang lain tapi Herman yang menjadi tersangka. Seharusnya Hairin juga ikut bertanggung jawab. Kami sangat menyesalkan karena ini, anggaran dana desa yang tahap tiga itu kan tanggung jawab dari PJ. Nah PJ selaku pengguna anggaran memberikan anggaran itu kepada orang yang katanya tadi tanpa dasar melakukan pembuatan biji beton. Nah karena itu sangat sesal nih. Kenapa? Kok dia yang pengguna anggaran dia menyerahkan ke orang lain tapi kok Bang Herman lah sebagai tersangka. Seharusnya kan Pak Herin harus ikut juga bertanggung jawab itu kan. Nah itulah setidaknya yang dia akan mencapai kan. Kayak dengan tadi ada keterangan dia bahwa ada sesuatu acaman itu benar? Tidak, tidak benar. Karena saat itu ada Pak Faisal, ada Pak Timur Sekretari, Pak Sumhan, situ ada juga Pak Rami saat itu kan. Jadi tidak benar kalau masalah pengacaman.